Intro Ya selamat malam semuanya Nama saya Adit Tiaifti Karyadi Ya panggil aja Adit Data scientist di Bukalapak Untuk timnya saya tadinya di tim Discovery Dubai Itu yang ngurusin tentang product Discovery Sekarang dipindahin ke tim Personalization and Recommendation Disini bakal jelasin tentang introduction to Apache Spark Dan penggunaannya buat big data analytics Mungkin sebelumnya udah pada familiar belum sih dengan Apache Spark Atau ada yang udah pernah pakai gitu Masih dikit kayaknya ya Oh iya bakal ngejelasin tentang pertama ya Apa sih Apache Spark itu Terus library-library yang ada di Spark itu apa aja Terus penggunaannya buat big data analytics itu apa aja Mungkin bakal jelasin juga tentang salah satu tools buat meng-enhance kemampuan Spark Buat big data analytics itu Zeppelin Dan implementasinya di Bukalapak yang pernah dipakai tuh kayak gimana sih Ini ya Spark itu mungkin versi pendeknya Spark itu engine buat memproses data Tapi datanya yang large scale Dia spesialis untuk data-data yang large scale Yang mungkin ratusan gigabyte Atau udah ukuran terabyte, petabyte Dia juga general purpose Jadi artinya dia bisa dipakai buat Basically apa aja Buat processing data, transformasi data Sampai buat machine learning Dan dia juga termasuk fast Cepat Nah cepatnya tuh dimana sih Ya dia Spark ini berjalan dengan paralel Ya mungkin kalau misalkan paralel Udah gak sedikit juga sih ya Mungkin library-library yang paralel Tapi bedanya Spark ini apa Dia paralelnya bisa buat distributed computing Jadi mungkin kalau yang biasanya paralelnya cuma di Di level core aja Misalkan di laptop corenya 4 Yaudah paralelnya 4 aja Buat di 4 core Tapi kalau misalkan Spark itu Dia bisa misalkan kalian punya 4 laptop 4 laptop digabungin semuanya 4 kali 4 core Berarti ada 16 core Nah itu bisa diparalelkan di 16 core itu Jadi untuk upscalenya juga bisa lebih mudah Karena bisa horizontal upscaling Dan dia juga high level API Jadi mudah juga digunakannya Jadi kita gak perlu Biasanya kan kalau yang paralel-paralel gitu Kita perlu dispesify Misalkan data baris sampai baris berapa Masuk core mana Baris berapa core mana Nah kalau yang ini dia udah otomatis Jadi kita tinggal pakai fungsi-fungsinya aja Terus juga dia support beberapa Programming language Di antaranya Skala, Java, Python, dan R Mungkin kalau buat yang data scientist kan Biasanya pakai Python atau R Itu ya udah tersedia disini Tapi mungkin sebagai catatan juga Yang R itu library-nya gak full Jadi gak semua library Spark itu ada di R Tapi kalau yang lain sih Cukup lengkap sih Ini library-library yang ada di Spark Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, dan GraphX Nah yang Spark SQL itu isinya kayak data frame Mungkin kalau yang pakai Python Biasa pakai Pandas Ya ini kurang lebih sama lah Ya itu Ya buat transformasi-transformasi data Dan itu juga Enaknya Spark ini Dia juga gampang terintegrasi dengan Data source Seperti HDFS Hive Cassandra HBase Terus ada Spark Streaming juga Spark Streaming ini Gunanya buat data streaming Jadi kalian bisa Buat analytics real time Jadi ini bisa terhubungan Kafka Flume Terus Ada juga MLlib MLlib ini Basically machine learning library sih Dan cukup lengkap juga Jadi ada dari Dari mulai preprocessing-nya Sampai dengan machine learning-nya juga Algoritmanya lengkap Klasifikasi, regresi Sampai collaborative filtering Buat rekomendasi Dan juga model selection Dan buat pipeline-nya juga ada Dan ini ada Bisa dilihat juga Kalau misalkan Spark itu Hampir Bukan hampir sih Itu lebih dari 100 kali lebih cepat Daripada Hadoop Kalau untuk Logistic regression Ini Ngambil dari website Sparknya ya Jadi Kayaknya gak mungkin bohong Terus ada juga Library buat Pemprosesan graph Itu graph X Jadi ada Page rank Dan lain sebagainya Nah Ya mungkin Sekian sih ya Buat Pengantar spark itu Apa sih Kebayangkan ya Nah mungkin Selanjutnya Buat data analytics Dengan spark Big data analytics Dengan spark itu Seperti apa sih Ini bakal Ngenalin juga Tentang zeppelin Zeppelin itu apa sih Mungkin Kalau kalian ada yang Familiar dengan Jupiter notebook gitu Ya itu Kurang lebih ya sama lah Web based notebook juga Tapi bedanya Apa sih Dia Dia itu udah Kayak Udah support Buat spark gitu Jadi Kalau misalkan Mungkin kalau Pake Jupiter Harus konfigurasi Apa ini Udah terintegrasi Nah ini Contohnya Ya mungkin Agak susah kelihatan ya Tapi Kurang lebih ya Seperti ini Jadi kayak Ya kayak Jupiter Kita basically Ngoding Di Beberapa cell Terus kita bisa Ya tambah-tambahin Kayak Tulisan-tulisan Dari markdown Mungkin buat Reportingnya juga Bisa bikin Visualisasinya juga Dan mungkin Bedanya Buat Zeppelin ini Visualisasinya juga Udah Apa Udah include gitu Jadi kan kalau Pake Jupiter Mungkin biasanya Pake matplotlib Buat visualisasi ini Dia udah Langsung Kita tinggal masukin Query-nya aja Buat data frame-nya Terus Dia juga support 20 lebih Interpreter Mungkin Sebagian Bisa dilihat Dari sini Dan ya Salah satunya Spark Jadi dia Enak lah Buat Dipake analytics Data Terus Buat Zeppelin ini Mungkin kelebihannya lagi Dia bisa Kolaboratif Jadi Kolaboratif ini Anggaplah Seperti kayak Google Docs gitu loh Jadi kan Kita bisa ngetik Terus orang lain Bisa ikutan ngetik Jadi kan Bisa aja Misalkan kita mau Bikin Analytics Pakai machine learning Misalkan saya Ngerjain preprocessing-nya Temen saya Ngerjain coding-an Buat machine learning-nya Itu Enak kalau misalkan Kalian Bekerja dalam tim Seperti itu Terus ada Visualisasi-nya juga Yang seperti Saya bilang tadi Dan visualisasi-nya juga Udah Kayak include Di dalam Zeppelin-nya Jadi Lebih Basically lebih mudah Buat melakukan Visualisasi Nah Implementasinya Buat di Bukalapak Itu seperti apa sih Big Data Analytics ini Mungkin yang pertama itu User Journey Analytics Itu seperti apa sih Misalkan gini Kan kalau Pembeli Masuk ke Bukalapak Di apa sih sih Pertama buka Homepage Nah terus Nggak pasti sih Sebenarnya bisa aja Buka yang lain langsung Tapi biasanya kan Dia buka homepage Terus ya Dia misalkan Lihat Oh ada promo Apa nih Ada promo Headset misalkan Terus jadi keinget Oh iya mau beli headset Terus jadi headset Terus ya mungkin dia Nge-search Terus dia buka produk Detail Segala macam Terus Mungkin dia lihat Rekomendasinya juga Dan sampai akhirnya Dia beli Nah disini Kita pengen tahu Sebenarnya Page-page mana sih Yang penting Buat user Sampai dia Bisa beli Setelahnya kita Pengen Kita pengen cari Homepage itu Kontribusinya Berapa persen Buat Transaksi Di Bukalapak Nah itu kan Berarti Kita harus pakai Data traffic kan Data traffic Di Bukalapak Halaman-halaman Yang dibuka Apa aja Nah itu Ya udah jelas Itu pasti Big data lah ya Kan Kalau traffic Ke Bukalapak Seharinya bisa Banyak banget Bisa jutaan Lebih Nah disini Analisisnya Ya kita Mungkin pertama Kita ambil Data rawnya dulu Dari Dari Database Terus Ya kita olah Di Spark Sampai kita dapat User journeynya Yang dari home Terus dia Misalkan buka promo Nge-search Produk detail Rekomendasi Dan sebagainya Nah Setelah itu Sebenernya Spark Buat Contoh kasus User journey analytics ini Spark itu Cuma dipakai Buat preprocessingnya Buat sampai Kita nge-generate Kita dapat User journeynya Soalnya buat Tools analyticsnya sendiri Itu Kebetulan Gak ada di Spark Adanya di R Jadi Habis dari Spark Di save Habis itu Diproses lagi Di R Nah Yang Kedua Ini Sebenernya Gak analytics banget sih Tapi Kebetulan Ini pake Zeppelin juga Jadi Bisa juga buat Proof of concept Recommender system Ini contoh Recommender system ya Misalkan kita Lihat Ini Kaset PES 2018 Nah terus Muncul di Rekomendasi di bawahnya Pembeli yang melihat Barang ini juga Tertarik dengan Ya Kaset PES lainnya Nah ini Nge-generate nya Gimana sih Ini sebenernya Di Bukalapak Juga ada Beberapa sih Algoritma Buat Recommender system ini Jadi Buat Kita Kita pake Zeppelin dan Spark itu Buat Proof of concept Atau Istilahnya Prototyping nya lah Jadi misalkan Kalo pake Zeppelin kan Kita bisa Mudah ya Misalkan Oh ada yang salah Di step ini Bisa di edit-edit nya Gampang Gak harus Nunggu Script nya selesai lama Terus tau-tau error Tengah jalan Gak tau error yang mana Ya itu sih Jadi misalkan pertama Buat prototyping Kita pake data yang Kecil dulu Satu hari Satu minggu Atau satu bulan Terus ya Kita protes disitu Kalo misalkan Udah Udah bisa nih Udah fix Algoritma nya Udah bener Yaudah langsung bikin Buat yang versi Large scale nya Yang buat production Yang bisa Buat running data Keseluruhannya Ya Mungkin itu aja sih Ya mungkin Yang bisa disimpulkan Dari Dari presentasi yang hari ini Spark itu Dia cocok Buat big data processing Cocok banget Terus Dia juga general purpose Bisa dipake apa aja Dari Pre-processing Atau data transformasi Sampai Ke machine learning nya juga Terus Dia juga Spark ini punya kemampuan Buat data analytics Dan itu bisa di enhance Dengan menggunakan Zeppelin Nah sekian Presentasi Buka aja Buka latak Dia juga Nih Terima kasih.